Heiho Pop Gengs! Di negara penganut sistem demokrasi, kepala pemerintahan ditentukan oleh hasil pemilu langsung oleh rakyat. Nah, di Indonesia, momen pemilihan umum ini sebagai puncak dari pesta demokrasi. Dan baru-baru ini menetapkan pasangan Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Nah, gak cuman presiden dan wapres aja sih yang dipilih secara langsung. Gubernur, Bupati, bahkan hingga Kepala Desa ditentukan melalui pemenang suara terbanyak. Pemilihan Kepala Desa juga gak kalah seru dengan pemilihan kepala pemerintahan lainnya. Banyak cerita yang muncul, mulai dari yang lucu sampai yang aneh. Nah, kali ini Daftar Populer bakal sajikan sejumlah hal unik yang terjadi saat pemilihan Kepala Desa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Suami Istri Berseteru di Pilkades Mungkin kamu gak akan nyangka deh. Kalau kedua Cakades yang bertarung di Pilkades Desa Batu Kedek Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan, ternyata suami istri. Nah, kejadian unik ini terjadi bukan lantaran keduanya berambisi jadi kades. Hanya saja, Cakades Incamban, Supardi Pida tidak memiliki penantang. Sementara nih, dalam aturan Pilkades, tidak diperbolehkan hanya satu calon saja. Maka, istri Supardi pun mencalonkan diri. Kejadian seperti ini juga terjadi di Pilkades Desa Rejosari, lalu di Desa Karangbendo, Banyuwangi. Bahkan, dilansir dari Tribunews.com, ada 50 pasangan suami istri yang bertarung di Pilkades Lamongan. Ya, gak apa-apa sih, asal perseteruannya jangan sampai di bawah ke rumah ya. Calon kades dengan visi misi yang unik Cakades di Desa Jerebeng, Kecamatan Dukun, Gresik ini sedikit anti-mainstream. Pasalnya, Yati salah seorang Cakades memiliki visi menjadi istri soleha. Selain itu ya, secara gamblang yang menuliskan misinya, mendampingi suami mencalonkan diri agar memenuhi persyaratan proses Pilkades. Dan, ada juga nih tulisan lain, mendukung mendampingi suami ketika menjabat kepala desa, baik dalam keadaan susah maupun senang. Visi serupa juga dibuat sama Sugiarti, yang menjadi Cakades Bulu Tigo, Kecamatan Laren, Lamongan. Sugiarto, eh, Sugiarti memiliki visi menjadi istri yang berguna. Emang ada istri yang gak guna? Selanjutnya, ada juga Sri Lestari yang maju di Pilkades, Sonoharjo, Kecamatan Wonogiri, yang mengusung visi menjadi istri soleha dan taat pada suami. Bahkan di dalam tagline kampanyenya, dia menuliskan, jangan lupa coblos nomor satu, yang ternyata merupakan nomor urut sang suami. Duh, ini kayak mainin aja sih Pilkadesnya. Kalah Jalan Antar Desa di Tembok Nah, Pilkades Desa Rejosari, Wonosobo berbuntut panjang. Pasalnya, Soim, salah satu dari lima calon yang bertarung, tak terima hasil Pilkadesnya. Soim kalah dan membuatnya nekat memblokir jalan penghubung antar desa dengan membangun tembok di tengah jalan. Ya, emang sih, jalan penghubung tersebut adalah tanah milik Soim. Tapi, gak segitunya juga kali ya. Duh, ini nih orang-orang yang gak bisa terima kenyataan. Bapak dan Anak Bersaing di Tegal Pilkades serentak di Kabupaten Tegal digelar serentak 20 November 2019. Uniknya, di desa Mindaka, Kecamatan Taruk, Pilkades diikuti dua orang calon. Yang ternyata, statusnya itu adalah bapak dan anak Bob Gengs. Nah, sang bapak yang bernama Agus Soekanto berusia 60 tahun dan anaknya Filia Arum, Pandansari, yang berusia 31 tahun. Filia bukan anak durhaka yang menantang ayahnya. Hanya saja nih, jelang masa pendaftaran berakhir, sang penantang Agus tiba-tiba saja mengundurkan diri. Nah, jadilah si Filia ini menjadi penantang dadakan sang ayah. Gak hanya di Tegal, fenomena serupa juga terjadi loh di Jeparah. Di desa Manyar Gading, Kecamatan Kalinyamatan, Cakades Zainul harus bersaing dengan Hongki Sabung Wicaksono, anaknya sendiri. Begitu juga dengan di desa Patihan, Nganjuk, di mana Cakades Pujianto harus berubut suara warga dengan sang anak Amelia Nuning Permadani. Kira-kira yang menang siapa ya? Pilkades diulang karena hal mistis Di sejumlah daerah, banyak keluarga yang memprotes pelaksanaan Pilkades dan minta dilakukan pemilihan ulang. Namun, gimana ya jika permintaan Pilkades ulang karena adanya unsur mistis? Masuk akan gak sih? Nah, hal ini ternyata terjadi di desa Wonosegoro, Kabupaten Batang. Warga menggelar demo untuk menuntut dilakukan Pilkades ulang. Mereka menduga adanya unsur campur tangan makhluk halus saat pelaksanaan Pilkades di sana. Pasalnya nih, ada belasan orang pendukung calon salah satu Cakades yang mengalami keserupan pasca pemungutan suara. Gak hanya itu, manipulasi suara juga dicurigai dilakukan oleh beberapa pihak. Duh, ada-ada aja ya. Pahlawan Super Jaga Keamanan Pilkades Ada hal unik nih di Pilkades Desa Latukan, Kabupaten Lamongan. Soalnya, di tempat pemilihan suara berkumpul para superhero. Bukan superhero betulan sih, melayankan panitia Pilkades yang menggunakan kostum superhero. Penggunaan kostum ini sengaja dilakukan agar menarik perhatian pemilih biar pesta demokrasi desa itu semakin semara. Selain itu, beberapa panitia juga menggunakan kostum daerah Indonesia. Wah, dijamin aman nih Pilkadesnya kalau ada superhero yang jagain. Pilkades Rasa Pernikahan Jika dilihat dari jauh, TPS di Desa Blaban, Kabupaten Pamekasan, Madura, mungkin para pemilih ini ngira salah alamat. Pasalnya, TPS ini berkonsep ala pesta pernikahan, PopGangs. Wah, bahkan ya, kedua Cakades yakni Sukrianto dan Maimuna, duduk berdampingan di pelaminan layaknya pengantin baru. Tapi, dijamin gak bakal ada yang cemburu. Pasalnya, kedua Cakades ini memang merupakan pasangan sama istri. Keduanya pun didampingi pagar Ayu yang tak lain merupakan buah hati keduanya. Sontak, banyak keluarga yang tak melewatkan momen unik ini untuk berselfie dan membagikannya di sosial media. Tahanan memenangkan Pilkades Ya, mungkin ini efek sudah terlalu cinta atau fanatik sama salah satu Cakades ya. Meski tengah mendekam di penjara, Mujiono, Cakades nomor urut dua, malah memenangkan Pilkades di desa Druju, kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Pada Pilkades yang digelar 30 Juni 2019 lalu, Mujiono meraup 3.964 suara. Sementara penantangnya Didik cuman memperoleh 3.051 suara aja. Nah, kabarnya nih Mujiono ini diterungkuh karena diduga korupsi alokasi dana desa. Nah, para simpatisan Mujiono datang ke TPS dengan berjalan beriringan sambil membawa foto Mujiono. Wah, berarti? Nanti warga yang butuh tanda tangan pada desa mesti ke penjara nih. Paman Jokowi ditaklukkan supir bis Memiliki hubungan dengan orang nomor satu di Indonesia, ternyata tidak menjamin bisa dengan mudah memenangkan Pilkades. Ini terbukti di Pilkades Hadilui, Kabupaten Seragen, Ciawah Tengah. Wahyono yang merupakan paman Presiden Jokowi dikalahkan oleh Kuswandi yang cuma seorang supir bis. Bahkan, Wahyono cuma mengantongi 803 suara dan berada di posisi ketiga. Sementara sang supir bis memperoleh 1.087 suara. Pilkades Petahana dikalahkan mantan istri Pilkades desa krebut kecamatan masaran Kabupaten Seragen jadi perbincangan hangat masyarakat Jawa Tengah. Hal itu disebabkan karena sang petahana Anggun Mahardikah kalah. Uniknya lagi Anggun dikalahkan sang mantan istri, Suwarti. Anggun hanya memperoleh 880 suara, sementara Suwarti mengantongi 1.817 suara. Bahkan, Suwarti yang diceraikan beberapa tahun lalu menang di semua TPS. Wih, Pak Anggun bakal nyesel nih. Ya, namanya juga pemilihan. Pasti ada yang terpilih, ada yang tidak. Makanya, sebelum bertarung, sebaiknya siapkan diri untuk menang ataupun kalah. Nah, kalau di wilayahmu, ada nggak sih cerita unik soal Pilkades? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Thank you for watching and bye! Bye!